Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel Mama Dianidwina Yang akan mengajak sahabat-sahabat untuk berwisata dan kulineran Subscribe, like, and comment ya sahabat-sahabat Ikuti juga Instagramnya dan TikTok Mama Dianidwina Halo sahabat Mama Dianidwina, apa kabarnya? Semoga senantisa sehat dan penuh berkaya Di video kali ini, Mama mau mengajak sahabat semuanya Kita makan dan bersantai di Alam Sari Delta Amas, Cikarang Ayo nonton videonya sampai habis ya Alam Sari Delta Amas, Cikarang ini adalah Restos Bunda Dengan konsep saung-saung gitu dengan piu, pesawahan, dan juga danau Tersedia juga area joglo dan main building ya sahabat Kalau mau menuju ke sini, sahabat tinggal ketikan aja Alam Sari Delta Amas, Cikarang Dekat banget dengan pintu tol Cikarang Timur maupun pintu tol Cikarang Pusat ya sahabat Sekarang kita sudah sampai dan ini adalah area parkirnya Area parkirnya sangat luas menyesuaikan dengan kapasitas Restosnya ini ya Bahkan mungkin kalau ada bis parkir di sini juga bisa nih sahabat Dan juga tersedia untuk kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 ya Secara luas nih, jadi jangan khawatir ya kalau di parkirannya Begitu kita masuk, ini ada main buildingnya Yaitu area makan di Inder ya sahabat Ini tuh kapasitasnya besar banget dan juga jarak antarkusinya cukup besar Nah, kemudian di luar ini adalah saung-saung dengan pemandangan sawah dan danau ya Dan areanya itu bisa membuat suasana makan kita jadi lebih privacy ya Terutama untuk keluarga nih Kapasitas saungnya ini beragam Beragam bisa mulai dari 2 orang, 4 orang, berdelapan, atau bahkan sampai dengan 20 orang ya sahabat Untuk saung di dekat danau itu kapasitasnya sampai dengan 20 orang nih Jadi kalau di sini buat acara keluarga, acara ulang tahun, ataupun erat acara untuk makan siang kantor Ataupun makan malam kantor ini cocok banget ya Sesuaikan saja kapasitasnya dengan kebutuhan sahabat semuanya Akhirnya kita dapat saung yang cocok ya Pemandangannya ini asli banget Pemandangan sawah yang lagi menghijau Dan angin sepoi-sepoi ini berasa bikin kita jadi nyaman banget nih Sekarang kita mau pesan menunya dan kita lihat-lihat makanannya ya Makanannya kebanyakan adalah makanan khas sudah Kayak tumis-tumisan gitu Tak ketinggalan tapi ada juga sapot tahu ya Kemudian beragam lauk pauk, nasi liwat Lauk pauknya mulai dari ikan, kemudian seafood, ayam, bebek, segala macem nih sahabat Kalau menu makanannya itu bisa mulai dari Rp. 16.000 sampai dengan Rp. 90.000 ya Dan menu minumannya itu mulai dari Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 36.000 Kalau untuk saung yang kapasitasnya kurang dari 20 orang ini tidak ada minimum ordernya ya sahabat Tapi kalau yang saung yang dekat danau yang kapasitasnya 20 orang itu ada minimum ordernya sekitar Rp. 500.000 ya Di area sini terdapat toilet yang terpisah untuk perempuan maupun untuk laki-laki ya Dan ini pun dekat banget merupakan support untuk area rumah joglo Rumah joglonya ini berkapasitas bisa sampai 200 orang dan bisa direservasi untuk acara kantor ataupun acara keluarga ya Terdapat 4 wastafel untuk cuci tangan dan di area joglo ini pun selain yang lesehan bisa juga ada area kursinya ya sahabat Pemandangannya ini asik banget ada sawah kemudian tanaman bunganya itu adalah tanaman bunga yang klasik ya Jadi suasananya berasa banget seperti di pedesaan meskipun sebetulnya ini ada di Cikarang loh Dari area joglo ini pun terlihat danaunya ya Danaunya ini memang mungkin danau yang kecil ya sahabat gak terlalu luas Akan tetapi memang suasana tuh jadi bikin enak banget Anginnya berasa sepoi-sepoi jadi meskipun di Cikarang gak terlalu kerasa banget panasnya nih Kalau kita mau lebih privacy kita bisa menutupkan tirainya Inilah pemandangan danaunya ya sahabat Sangat asri banget ya Dan ini adalah suasana di saum yang tadi saya ceritakan ya Saum yang langsung menghadap ke pemandangan danau Tapi di sekitarnya juga terdapat pemandangan sawahnya ini ya Suka banget disini karena pemanfaatan laharnya betul-betul optimal ya Bahkan area yang sedikitpun itu diterami dengan padi Cukup padat juga nih Jadi tuh suka banget deh bawahnya disini Area jalur-jalur jalannya ini pun cukup ramah di pebel Meskipun memang ada beberapa sedikit tangga-tangga ya Akan tetapi memang dibuat sedemikian rupa Sehingga kita mudah melaluinya Dan gak terlalu berdesak-desakan Jadi memang setiap sawah itu punya area jalan sendiri gitu sahabat Jadinya cukup nyaman ya Terus ada juga mini playground buat anak-anak bermain Makanannya sudah siap bersaji Dan dia itu gak lama ya sahabat Kita pesan beberapa menu nih Ada gurame bakar, nasi liwot, karedok, sayur asam Kemudian cumi goreng tepung Dan juga ada bebek goreng juga nih Wah rasanya segar sekali ya Dan sedap semua nih Kita juga pesan es kelapa Dan juga es buah priangan ya Inilah suasana makannya Suasana makannya itu berasa privacy banget Kalau kita disawung seperti ini ya Karena tidak terlalu saling lihat gitu dengan pengunjung yang lain ya Penyajian makanannya ini sesuai dengan buku menunya Dan bukunya ini mendok banget sahabat Dikasih juga ekstra sambal dan ketchup ya Jadi harga sambalnya itu udah termasuk disini Meskipun kalau kita ingin sambal tambahan tuh bisa beli lagi gitu Pursi makanannya cukup banyak Jadi sahabat bisa pesan secukupnya ya Jangan sampai ada yang kebuah nih Karena sayang enak semuanya Ini dia suasana saung-saung yang lainnya ya sahabat Jadi kalau kita mau privacy bisa ulurkan tirainya Kemudian ini adalah area musola dan toilet di area depan Dekat area masuk tadi ya sahabat Selain area musola toilet dan saung ini Serta tadi main building disini pun sebetulnya tersedia area PIP ya Nanti bisa pesan ke panitia disini Nanti saya juga sertakan kontaknya ya sahabat Ini adalah area toilet perempuan Areanya cukup besar dan juga leluasa ya Tersedia cermin Dan disini pun ada secara terpisah area toilet laki-laki Dan juga area wudhu yang cukup memadai ya Jadi kalau buat untuk acara buka bersama ini cocok banget nih Karena ada musola yang cukup besar ya Terima kasih telah menonton! Selain tadi sawah dan juga danau Taman-tamannya ini lumayan cantik ya Dengan tanaman-tanaman yang klasik seperti ini sahabat Oh iya Selesai dulu nih review dari Mama Dianidwina Secara keseluruhan Alam Sari Delta Amat Cikarang ini Rekomenat banget Buat sahabat semua yang mau makan bersama keluarga atau acara kantor ya Ataupun bersama teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat semuanya Baik itu untuk jalan-jalan virtual Ataupun juga untuk rekomendasi Kalau sahabat butuh tempat makan yang dekat Cikarang Bekasi Akan tetapi suasananya pedesaan Jadinya gak perlu jauh-jauh keluar kota gitu Sampai disini dulu ya Sampai jumpa di video yang lainnya Bersama Mama Dianidwina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax